Di Surabaya, Operasi Patuh Semeru selain mendapati pengendara positif narkoba, juga diwarnai kericuan. Pasalnya ada pengendara yang menolak untuk ditilang. Sejumlah pengendara mengabung saat dirajat petugas kepolisian di jalan Raja Walis Surabaya, Senin Siang. Dan ini salah satunya, yang berusaha menolak ditilang, meski melanggar karena pelat nomor kendaraannya tak tercatat di data kepolisian. Meski mendapat terlawanan dari sejumlah pengendara, namun dengan kesinggapannya, polisi tetap melakukan tilang terhadap mereka yang dianggap melanggar aturan. Tak hanya merahnya kelengkapan dan surat-surat kendaraan, namun Operasi Patuh Semeru yang dilakukan petugas gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, dan BNNK Surabaya ini, juga melakukan tes urin terhadap pengendara yang dicurigai konsumsi narkoba. Alhasil, dua pengendara ditemukan positif narkoba. Kegiatan hari ini untuk pelanggaran lalu lintas rutin yang biasa kita tinta itu 202 pelanggar. Kemudian khusus untuk hasil cek urin, sopir tadi, kita memeriksa sebanyak 44 pengemudi yang dinyatakan positif 2, yaitu atas nama AR ini pengendara pick-up positif menggunakan jad berbahaya atau jad yang lainnya. Operasi Patuh Semeru ini akan digelar hingga 22 Mei mendatang. Tercatat, sejak 5 hari berlangsung, petugas telah menindak 7 ribu pelanggar. Yudha Banana melaporkan untuk NET.